Intro Pada kegiatan sosialisasi gugus kendali mutu, turut hadir Samsudi, PLT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Pinang, Kabit Perindustrian Kota Tanjung Pinang, serta beberapa pelaku usaha. Ada pun jumlah para pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi gugus kendali mutu sebanyak 30 orang. Gugus kendali mutu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produk industri dari pelaku usaha, terutama para kemitraan industri kecil dan menengah di Tanjung Pinang. Samsudi, PLT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Pinang mengatakan, berharap para peserta mengikuti sebaik-baiknya sehingga peningkatan SDM UKM dapat lebih ditingkatkan lagi. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan juga Kepala Tenggara Sekolah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini sangat berharap para peserta dapat mengikuti sebaik-baiknya sehingga peningkatan SDM UKM ini sangat kita putuskan karena pembekalan dan ilmu yang akan diberikan ini sangat bermanfaat. Dari Tanjung Pinang, Kepala Wanriau, Muhammad Holul melaporkan.